Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media online atau online dan media Indonesia dan TV gimana pemberitaan tersebut kami menganggap tidak meng-cover 12 pihak jadi hari ini kami ingin memberikan hak jawab dan hak koreksi terkait dengan pemberitaan tersebut oleh karena itu kami akan membacakan presiden yang dibuat yang nanti akan kami berikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa adalah pemberitaan di media online dan televisi tentang video matel merampas motor yang diklaim pihak oleh pengendara periomotor dan oknum waslawan selahunan yang terjadi setanggal 13 Maret 2023 di daerah Gunung Putri, Kewodung Bogor maka klaim kami dengan ini menyampaikan hak jawab dan hak koreksi sebagai berikut bahwa berdasarkan investigasi internal yang dilakukan oleh pihak leasing bersama dengan tim kolektor diketahui banyak oknum debitur nakal yang mencoba mengelabui dan atau menghindari kewajibannya dalam melakukan pembayaran ikilan kepada pihak leasing dengan cara satu melakukan pembayaran ikilan kepada pihak leasing melakukan pembayaran ikilan plat nomor asli diubah atau diganti dengan plat nomor yang diduga palsu yang kedua menggunakan plat nomor yang telah lunas namun fisik dalam arti nomor besin dan nomor rangka tidak sesuai dengan plat yang telah lunas menggantikan motor kepada pihak ketiga karena di betul tidak sanggup bayar bahwa dalam hal ini perlu kami sampaikan, telah ada dua peristiwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 di sekitaran daerah Gunung Putri sebagai berikut bahwa kejadian pertama, tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di sekitar wilayah Gunung Putri, tim kolektor Alpontes mengetahui suatu keadaan hukum di mana ada unit sepeda motor tipe NMAX dengan plat nomor B4316 KJI terindikasi plat nomor yang diduga palsu sehingga tim kolektor mendegati pemakai unit tersebut kemudian tim kolektor memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak kolektor dan meminta kepada pengendara untuk berhenti agar pihak tim kolektor dapat mengecekan pada titik nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut bahwa pedasikan hasil mengecekan pada nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut untuk dicocokkan dengan data internal tim kolektor ditemukan fakta hukum bahwa plat nomor B4316 KJI aslinya berplat F4490FFW dan motor tersebut terdata telah dioperalihkan secara setiap kepada pihak ketiga dan angsurannya juga mendonggang pada listing MQF dalam hal ini mandiri utama finance sejak 24 September 2022 dengan tenor 31 kali dibayar dan baru dibayar 14 dengan overdue 187 hari atas nama debi gunawan dengan nomor kontrak 01-08-21-001827 sehingga tim kolektor meminta kepada pengendara untuk ikut ke kantor finance guna mengklarifikasi sepeda motor namun pengendara sepeda motor yang kemudian selanjutnya diketahui berinisial A dan mengaku sebagai wartawan tersebut menolak untuk diajak ke kantor listing terdekat kemudian wartawan tersebut mengambil telefon senuler dan menemukan seseorang yang selanjutnya beberapa nomor kemudian tentanglah seseorang yang mengaku wartawan yang kemudian diketahui berinisial CS untuk menolong oknum wartawan A tersebut bahwa dikarenakan sikap oknum wartawan A tersebut tidak mau untuk diajak ke kantor listing maka terjadilah perdebatan antara tim kolektor dan oknum wartawan A dan CS lalu kemudian oknum wartawan CS mengeluarkan telepon terluar untuk merekam perdebatan itu tim kolektor sudah menampilkan kepada oknum wartawan CS tersebut agar tidak merekam baikkan agar oknum wartawan A menyelesaikan masalah dengan tim kolektor di kantor finance perdekat akhirnya dengan pertimbangan kebijakan guna menghindari keributan tim kolektor membiarkan oknum wartawan A dan CS pergi menginapkan lokasi selanjutnya peristiwa hukum bahwa dari peristiwa hukum tersebut itu bukan fakta hukum sepeda motor yang dipakai oknum wartawan A masih menunggu angsuran di listing dan plot motor aslinya telah diganti dengan plot motor yang bukan sebenarnya tim kolektor tidak ada menghalangi oknum wartawan A dan CS dalam melakukan peniputan berita dikarenakan dikarenakan A dan CS tidak sedang dalam lakukan tugas jurnalistik peniputan berita peniputan berita resmi melainkan oknum A oknum wartawan A sedang mengalami masalah dengan tim kolektor terkait dengan pengeran sepeda motor yang dipakai yang dipakainya diketahui pemakai palsu dan masih menunggu angsuran di listing mandiri utama finance bahwa apabila ada penyampaian oknum wartawan A sedang dalam lakukan tugas jurnalistik peniputan berita dalam peristiwa di atas adalah pengaburan fakta yang sebenarnya bahwa jikalau benar jikalau memang benar oknum wartawan A dan CS sedang bertugas meliput sebuah berita adalah suatu kewajiban oknum wartawan terlebih dahulu memperkenalkan identitasnya dari BDMANA sebelumnya hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara pihak wartawan dengan pihak narasumber atau pihak yang menjadi objek berita atau liputan bahwa perbuatan yang mengaku sebagai wartawan A dan wartawan CS yang melakukan perbuatan merekam meliput peristiwa tersebut adalah patut diduga keras tidak melaksanakan penugasan jurnalistik dan beristikah tidak baik perilaku dan sikap yang ditunjukkan tidak mencetiminkan seorang wartawan yang harus independen akurat, berimbang, dan tidak beristikah buruk profesional dan untuk kepentingan pabrik dalam menyampaikan sebuah pemberitaan karena tidak memuat di medianya keterangan dari pihak kolektor hanya memuat keterangan sebelah pihak dari pihak A tidak menyampaikan fakta kendaraan sepeda motor yang dipakai A wartawan A, pelat motornya juga palsu dan masih menunggu angsuran di leasing sehingga beritanya hanya menguntungkan pihak A dan menunggukan kolektor peliputan berita yang dilakukan oknum wartawan CS murni semata-mata hanya untuk menolong temannya yang sedang bermasalah dengan pihak kolektor karena sepeda motor yang dipakai oleh wartawan A bermasalah karena menunggu angsuran di leasing bahwa kejadian kedua pada tanggal 13 Maret 2023 pada sekitar pukul 15 WIB kira-kira kurang lebih berjarak 500 meter dari lokasi kejadian pertama tim korektor yang lain, Abraham CS menemukan unit diduga telah menggunakan plat palsu dan selanjutnya tim mencoba melakukan penghentian kepada motor yang sedang membawa buah nangka dan selanjutnya pengguna sepeda motor tersebut menyatakan bahwasannya sepeda motornya telah lunas dan si pengguna sepeda motor penolak untuk ikut ke kantor lalu kemudian si pengguna menelpon seseorang yang diduga anggota hormat untuk meminta bantuan kemudian tim kolektor menjelaskan kepada orang yang menerima tersebut selanjutnya pengguna sepeda motor menyerahkan motor kemudian tim kolektor menjelaskan kepada orang yang menerima telepon itu selanjutnya pengguna sepeda motor menyerahkan motor tersebut kepalatin kolektor ketika dilakukan pengecekan di kantor ternyata unit sepeda motor B4289FWC identitasnya diduga palsu tim mendapatkan keadaan hukum bahwasannya identitas sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan motor aslinya yang berkelat B4379FLL motor tersebut dilaporkan hilang oleh pemiliknya dan mempunyai tunggakan yang telah masuk dalam kategori W.O. dan smiting right off atau sepeda motor penunggak di atas 8 bulan pada listing Adira Finance Cabang Sikarang atas sama Aditya Rahman dengan nomor kontrak 01091117 311204 tenornya 35 kali bayar dan baru dibayar 27 kali menunggak sejak Februari 2020 dengan keterlambatan overdue sekitar 1137 hari untuk hal ini nanti kami akan memberikan dari keterangan dari pihak Adira Finance dan menerangkan buatannya motor ini memang belum lunak jadi motor yang digunakan oleh pengendara yang membawa buah nangka itu memang belum lunak kalau tandanya motor tersebut sudah lunak biasa tinggal datang saja ke pihak licin dengan membawa bukti ke pemilikan dan pihak licin tidak mungkin memberikan apa namanya tidak memberikan motor tersebut sampai dengan hari ini orang atau pengendara motor yang mengatakan motornya telah lunak tidak pernah mendatangi keterlambatan untuk mengambil sepeda motor yang dikatakan telah lunak tersebut saya lanjutkan bahwa sesuai fakta kejadian kedua di atas dan berita yang dimuat oleh Oknum wartawan pakar online diduga berinisial CS dan Oknum rekan-rekanan media televisi SITP dan industriya yang meliput kejadian kedua tersebut ditemukan fakta hukum bahwa oknum wartawan yang meliput berita di maksud diduga telah menggabungkan dua peristiwa hukum yang berbeda yang berbeda peristiwa pertama itu adalah video ketika wartawan A itu disegak oleh pihak matel yang sebenarnya diperdebatan video kedua adalah video Oknum pengendara sepeda motor yang ditarik motornya oleh tim tim karena diduga belum mengasakan tunggakan jadi ada penggabungan dua video dengan narasi narasi Oknum pengendara sepeda motor yang telah lupa jadi video pertama digabungkan dengan video kedua dengan narasi video yang kedua kemudian saya lanjutkan di mana Oknum media yang meliput berita tersebut menggunakan pada video peristiwa hukum yang pertama itu jadi di mana Oknum media yang meliput berita tersebut menggunakan video peristiwa hukum yang pertama di atas digunakan untuk membangun narasi peristiwa hukum pada kejadian kedua seolah-olah Oknum wartawan CS sedang meliput berita pada kejadian hukum yang kedua dan dihalangi oleh tim kolektor bahwa pada kejadian kedua melalui berita yang dimuat tentang Oknum media dimaksud di atas telah mengopini di masyarakat yang membaca, melihat dan mendengar berita tersebut seolah tim kolektor menarik atau merapas kendaraan sepeda motor lunas hanya berdasarkan keterangan dari pedagang buah nangka tanpa meng-crosscheck atau mengambil keterangan dari tim kolektor apakah benar ini sepeda motor yang dikendari pedagang buah nangka tersebut adalah motor yang lunas apa datar wartawan CS mengatakan motor itu telah lunas apakah wartawan CS diperlihatkan bukti penutasan atau BPKB oleh penjual buah nangka tersebut sehingga Oknum wartawan CS bisa membuat berita motor lunas ditarik oleh mater padahal perang hukumnya unit sepeda motor itu menunggak angsuran di idea rapainan bahwa berdasarkan uraian di atas dengan ini klien kami menggunakan hak jawab dan hak koreksi terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Oknum rekan-rekan media yang dimaksud di atas apakah Oknum rekan-rekan media dimaksud telah mengkaraifikasi kejadian yang sebenarnya dengan narasumber dari sebuah pihak yang ada dalam kejadian tersebut dari Oknum wartawan A memakai unit motor F 4490FFW pedagang buah nangka tersebut yang mendatang berita di media bernama Ali selaku pemakai unit B4379FFL dan SIP kolektor secara akurat berimbang dan tidak memihak sebelum diberitakan oleh karena itu berdasarkan data dan fakta hukum yang kami kemukakan maka dengan ini kami meminta kepada rekan media online pacar online yang telah mendatang berita pada Senin 13 Maret 2003 dan rekan media televisi SDP dan Indonesia yang menyiangkan berita tersebut melalui media televisi untuk dapat menyampaikan memberitakan dan atau menyiarkan hak jawab dan hak koreksi dari plan kami dalam jatuh 34 jam sejak flash release ini kami sampaikan agar masyarakat dapat mendapatkan berita yang sebenarnya secara adil dan berimbang Jakarta 14 Maret Jakarta 14 Maret 2023 hormat kami Abram CS telpon kuasanya terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!